Ini adalah perkutut koleksi saya pribadi Perkutut ini cukup ringit Nampak berwibawa sekali Tatapan matanya yang tajam Caranya dia berdiam Tampak gagah Dan berwibawa Juga bagian batikannya yang cukup tegas Ditambah lagi warna buru bagian kepala Di bawah parut yang warna burunya Hampir sampai ke tembloknya Seakan-akan menambah hidupnya Aura karisma yang terdapat pada perkutut ini Perkutut ini didapat dari hasil ritual tangkapan alam Asli perkutut lokal alam Dan pernah dilihat oleh seorang sesebu Yang berpendapat bahwa ini termasuk Masuk kategori Rajanya perkutut Entah saya sendiri juga tidak tahu Dan tidak paham Kenapa ini dibilang Rajanya perkutut Oleh seorang sesebu Mungkin melihat dari Uletnya Atau kewingitannya yang dirasakan Juga tatapan matanya yang berbeda Atau dari karakternya Saya sendiri kurang paham Yang jelas Saya juga merasakan hal semacam itu Saya sangat merasakan Kewingitannya Saat mendekati perkutut ini Dan setiap saya melihat perkutut ini Selalu saya merasakan Sesuatu yang berbeda Dengan perkutut-perkutut yang lainnya Perkutut ini cukup diras Namun Di tempat yang sepi Yang sunyi Perkutut ini mematung Seperti patung Seperti perkutut mati Dalam keadaan berdiri Tidak berketip Dan tidak bergerak Perkutut ini jarang berbunyi Namun sekali berbunyi Suaranya cukup besar Dan setiap saya mendengarkan Suara perkutut ini Seakan-akan Cukup menggetarkan hati saya Entah itu karena apa Saya sendiri juga tidak tahu Yang jelas Saya merasakan hal seperti itu Dan bisa diperhatikan Bagian uletnya Nampak berbeda dengan Perkutut lainnya Yang saya pelihara Apalagi pada saat Saya melihat Perkutut ini Di tempat yang sunyi Yang tenang Seperti Merasakan Tidak berbeda dengan ketaran Aura Wibawa atau karisma yang cukup kuat Yang saya rasakan Inilah Inilah kewingitan Perkutut ini Perkutut ini Tidak mau di tempat keramaian Dia lebih suka Mematung di tempat yang sunyi Yang ketiga Biasanya Jenis perkutut yang Mempunyai Ruah atau Aura Wibawaan Itu perkutut tersebut Awanya agak Sedikit hangat Atau panas Bahkan yang tidak Kuat memelihara Jenis perkutut Yang mempunyai Aura Wibawa cukup besar Orang tersebut Akan merasakan Hal-hal yang Kurang nyaman Dalam hidupnya Tapi Perkutut ini Berbeda dengan Perkutut Lainnya Yang pernah Saya pelihara Meskipun Aura Wibawanya cukup besar Tapi Hawanya cukup tenang Adem Dan Enak dirasakan Di dalam rumah Itulah Keganjilan Pada perkutut Yang Saya rasa Cukup Winyit ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton